Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan review bagaimana menghemat atau memperpanjang lifetime HEPA filter dan karbonnya kita tahu HEPA filter dan karbonnya ini sangat mahal ya, harganya seputar 2 jutaan yang bisa dipakai dalam bulan sampai 1 tahun saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan melihat HEPA filternya dan bagaimana caranya kita menambah pre-filter sebelum masuk ke HEPA filternya biar kita bisa mengganti pre-filternya aja dulu jadi tidak terlalu mahal ya kita akan menggunakan pre-filter itu yang harganya seputar 5.000 di video kali ini kita akan membuka kita akan melihat isi dari HEPA filternya karbon aktifnya dan kita akan memasang pre-filternya ini oke, pertama-tama kita matikan dulu air pre-filternya ini kita mati, kita tekan di sini ada dua tombolnya, kiri dan kanan tekan di bawahnya dan dia akan terbuka di sini ada HEPA filternya kita tekan di sini ya tekan sambil tarik HEPA filternya terbuka ya, yang saya punya lagi dan interaksinya itu ini ya jadi seperti penampakannya dari karbon aktifnya dia jadi ini dia ada sealnya ya jadi tidak mungkin udara yang masuk ke ini bisa keluar lagi atau bocor jadi harga per setnya ini ada empat kepingi dia harganya sekitar 2 jutaan ya lumayan mahal ya di sini dia filternya lagi sebelum karbonnya masuk ke dalam ya ini HEPA filternya depan sini ada yang kotor ya makanya kita akan menambahkan pre-filter biar nggak tahu cepat kotor nih di bagian belakangnya masih bersih di sini motornya nih jadi udara yang dari luar sini akan masuk ke dalam melalui HEPA karbon aktif terus sini ada motornya ngisap dan membuat membuang ke atas ya ini teknologinya ini oke sekarang kita akan rakit dia kita akan pasang pre-filternya ya oke jadi ini dia pre-filternya saya udah beli ya kita sekarang akan pasang dia satu lembar ini kita bisa pakai untuk dua ya untuk dua alat oke kita pasang lem dulu yang di sini kita kasih double tip ya double tip kita kasih double tip aja sangat mudah oke ya kita pasang sekarang di sini ya gampang sekali masih double tip kita ratakan di sini ya kita ratakan bolongin sedikit di sini oke dan di sini ya yang itu bukan haro jeffreese atau masih terima kasih kita pasang nggak dengan apa hai 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 dan kita rapikan bagian sini hai 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 nah ini dia jadi ya jadi pilihnya udah jadi ini kalau kurang kencang kita bisa kencangin dia ya kalau lebih-lebih dipotong aja jadi bagusnya kita mulai filter ini kita ganti ini aja kita ganti filternya aja jadi hebahnya enggak terlalu kotor nih hasil dapet di sini nih jadi sebelah sekali cek kalau udah kotor kita pesan lagi ganti lagi ya Hai nih jadi dua-duanya nih ini udah jadi sekarang kita akan pasang kembali ke Dyson nya ya hai 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 rei sekarang Hai HEPA filternya kita udah kasih pre-filter ya jadi lebih awet ya ndangga cepat kotor Hai keduanya udah ya Hai sekarang kita kembalikin dan tapi kamu sembalik kebali Hai karbonya dulu ya Hai gunanya masukin hai 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 Oh hai 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 ngel di ini aja ya video udah kot dia Oke Hai terus sepanya Hai pasang disini jadi dia ada dua kliknya ya Hai yang makin bawah yang atas ya Hai nih bagian atas Hai nih jadi pasang dua-duanya aja Hai gampang banget ya udah satunya lagi pasang di dorong-dorong aja semoga dioksi ini sangat simpel dan udah ya habis-habis Hai waktu pasang sekata tes nyalakan Oke Udah oke ya Oke guys, ini adalah video kami, Radek Tentang bagaimana cara memperpanjang umur hepa anda Kita menambahkan pre-filter pada Jadi kita cek 6 bulan sekali atau 3 bulan, kita cek Kita bisa menggantikan pre-filter ini Karena pre-filter ini lebih murah ya, ada lagi Rp. 15.000 Kita pakai selama 3 bulan Setelah entah 6 bulan, baru atau sebulan atau setahun Baru kita ganti hepa filter dan karbonatifnya Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya See you in the top guys, bye 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 Bye